Pricelist Julian Somadiwa kalau mau thread pre-wedding Mod thread pre-wedding rata-rata File stock itu start Bukan start, 4,5 File stock di edit 20 Edit 20 edit aja Itu gak niku-niku gak boleh yaudah net ya Iya, iya enggak Enggak dong Itu kalau yang ada cetak-cetak sih Berapa sih kalau lupa 7 juta 7 juta Semua tanpa gaun tambah melihat Lumayan lah ya Oke, kalau Pricelist wedding Wedding, foto Kalau sama second shooter itu Kita kan bisa dikatakan masih di ranah Anak muda ya Iya Kedepan kalau kita memang mau survive Kayak Mas Tito Ripadu itu kan udah kepala empat kan Katakan lah ya Iya Tito, kepala empat bang Bener kan ini kepala empat Iya Iya Itu kan yang masih survive juga Gak kalah sama anak-anak muda Sekarang kita kan menjadi tetap trendsetter di atas gitu Iya Nah Untuk tetap bisa Kayak gitu Maksudnya Pia ya Mas Yoh? Iya Jaga eksistensinya Iya Gak pernah lelah buat belajar Saya Saya masih Mengincar banyak workshop besar Workshop teman-teman yang jauh lebih gede Dan belum berani Fotografer yang saya idolakan yang dari luar Masih yang dari Indonesia Saya sampai sekarang gak berhenti belajar Bahkan mungkin sampai kapan pun Gak akan berhenti belajar buat motret Karena Ya itu modelnya orang Belajar Cara belajar saya juga Ya cuma mengikuti akhirnya guru-guru yang Saya idolakan dong Saya mengidolakan upper post Dulu 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 tiga setengah juta untuk workshop itu sangat mahal Di Indonesia gak ada yang bikin workshop semahal itu Empat setengah Empat setengah Iya empat setengah juta Dua ribu empat belas Saya bayar Sama Mas Noven Iya Mas Noven Berangkat ke Bandung waktu itu Karena saya mikir Ini orang Guru Guru gitu Milih guru itu juga Enggak sembarangan gitu kan Guru itu juga yang harus tepat Salah milih Orang kan banyak yang salah milih guru Buat saya milih guru itu juga enggak 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 sembarangan Itulah kenapa kalau di kuliah kan kita gak bisa milih guru Dan kita gak tahu itu siapa Kalau di wedding saya jelas-jelas tahu Siapa target saya gitu Siapa guru yang mau saya belajar darinya Karena Saya tahu mereka punya kapabilitas yang Yang saya Saya gak punya dan saya harus belajar gitu Makanya Cara belajar saya ya paling gampang lewat workshop Ya By the way saya masih freelance untuk beberapa vendor besar Yang kecil-kecil gak mau Bukan yang kecil-kecil gak mau Yang penting sesuai ini ya Sesuai cuan Enggak lah Masih freelance lah Beberapa teman juga masih freelance Boleh gak nih nanya Soal cara jualannya gimana Lebih banyak ke media sosial kah Atau memang mulut ke mulut dari teman ke teman Kemarin juga ada pertanyaan Bukan pertanyaan sih Ya pertanyaan yang sama lewat Facebook Dan harus dijawab di seminar kemarin Jadi Pertanyaannya gak jawab beda kok Jadi buat saya jualan itu Banyak teman-teman fotografer punya foto bagus Gak bisa jual Banyak teman-teman fotografer Fotonya biasa aja Tapi jualannya banyak sekali Banyak sekali Kalau saya lebih prefer ke Saya itu gak begitu bisa jualan Sebenernya Saya 70% Based on Riset Saya itu Kalau ketemu sama klien itu Selalu ngasih survei Lewat Google Form Mau ngisi Sebelum Deal Eh sebelum Sebelum motret Sama sudah motret Itu ngasih survei Biar saya tahu datanya Kenapa sih milih Julian Rata-rata memang 60-70% Klien saya itu repeat order Jadi Dulu entah kakaknya Entah saudaranya Entah jadi brand smithnya Itu akhirnya order Memang Banyak juga klien-klien baru Yang tiba-tiba datang Tapi 60%an Di atas 60% Itu repeat order Buat saya Dari dulu punya pedoman Menjaga klien lama Untuk kembali itu Jauh lebih susah Daripada Mencari klien baru Mencari klien baru Jauh lebih gampang Dirimu punya foto bagus Dijual Iklanin di facebook Kasih diskon 50% Dapet klien baru Tapi kalau klien lama Entah adeknya Itu pasti karena rekomendasi Satu Dua karena experience Karena dulu pernah merasakan Oh Pas fotokan rumah Julian Nyeneng ke Foto-fotonya itu Unpredictable Misal Atau Experience-experience lain Yang Bikin dia Seneng Dan Ah besok Kalau nikah Aku juga mau foto Sama dia Itu yang aku Aku nomor satu Dari Surveinya Menunjukkan itu Yang 30% Sekitar 30-40% Klien-klien baru Yang memang tahu dari Instagram dan website Mas Julian itu Kenal sama Mas Tito Ricardu Sikit Dan orang-orang Seperti itulah Yang udah Fotografer Nasionalnya Indonesia Internasional malah Internasional ya kan Awal mula Bisa mengenal Karena mereka Seperti apa Seperti Saya tuh Pengen kenal Sama orang-orang tersebut Tapi Bagaimana cara Aku memulai Mungkin banyak temen yang Pengen ketemu Mas Julian Tapi pas ketemu Itu kayak Aduh ngomong apa ya Gitu Banyak yang Yang aku merasa Seperti itu Kalau Ini per case Per case ya Kalau Semua pasti Diawali dari komunitas Gak bisa Tiba-tiba langsung Dar gitu Ketemu langsung Ngobrol Misal Ya beberapa temen Yang katanya Mau belajar sama saya pun Ketika ketemu Misal janjian Mas Besok saya hadir gitu Tapi tak cariin Gak ada Dan gak nyamperin Sering juga Kayak gitu Buat saya Kalau kita disamperin Disapa Itu seneng sekali Karena berarti Ada orang yang memperhatikan kita Tahu karya-karya kita Temen-temen di Avermos Kayak Sikit Samad itu Kalau ke Jogja Gak ada yang lain Yang dirujuk selalu saya Misal Ini Wicaksono Ini Wicaksono Lingkaran mereka Lingkarannya IWPG Indonesian Wedding Putra Blumber Guild Potret ke Jogja Tanya sama Tito Ricard Oh muridmu kan banyak Di Jogja ada gak Yang bisa nganterin Saya prewet gitu Oh ada Julian Si pas Arief Tipang gitu ya Iya betul Yang Arief Tipang Terus beberapa kali Yang di Wicaksono Kesini juga ketemu Dari ringkak Dari itu Saya jadi kenal banyak orang Terus Kenal Hendra Lesmana Kenal Felix Itu juga Salah satunya Dari IWPC Karena mereka Masuk ke IWPC Saya pernah ngundang Hendra Lesmana Buat acara IWPC Gathering Yang pertama Di Jakarta juga Tahun kemarin Jadi Circle nya Di situ-situ aja Ketika kita kenal Sama satu fotografer Gede gitu Nanti ngelebar kok Ke yang lain Asal kita Apa sih Ya Etitude positif aja Mau belajar Kalau Pilihannya Mas Julian Itu fotografer Yang Bisa saya Berpendapat Bapak Manteng Wai Fotografer wedding Yang mengejar moment Ya Oke Kalau sekarang kan Banyak-banyak yang Kaya Foto ala-ala Itu mas Foto pose Di wedding pun Mas Julian Mas Julian sendiri Dua-duanya dipakai Atau Tidak memakai Foto pose Yang Bisa dikatakan Kekinian Atau Mas Julian Tetap pada Konsisten Sama Karakter Mas Julian Ya Ini pertanyaan Yang banyak ditanyakan Kok 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 Melu-melu Kekinian Kan Isok Sajannya Bisa aja Gitu Pelajaran pertama Yang saya Ambil Waktu Saya Belajar Sama Riki Saya pernah ikut Saya total Akan ikut Tiga Workshop Berarti Di Juni Nanti Ada Felix Sirawan Dulu Pertama Kali Workshop Wedding Yang saya Ikuti Itu Riki Dari Bali Pemriki Pelajarannya Yang Saya Ingat Betul Adalah Dan Semuanya Mengamini Sampai Sekarang Jangan Takut Buat Jadi Beda Gitu Karena Maksudnya Gini Kita Di Indonesia Udah Biasa Beda Jadi Kalau Beda Jangan Takut Udah Biasa Saja Nah Itu Yang saya Pegang Sampai Sekarang Jadi Buat Saya Wedding Itu Ngeluarin Karakter Masing Masing Dari Kita Contohnya Saya Itu Gak Bisa Motret Yang Akhirnya Ter Bukti Ternyata Ternyata Aku Raisone Kon Style Style Saiki Jadi Kemarin Ini ada Kasusnya Real Kasus Oke Jadi Kapan itu Aku Sempat Ada Privet Aku Merencanakan Itu Satu hari Outdoor Di Jogja Ini Klien Repeat Order Kakaknya Dulu Aku Yang Motret Terus Akhirnya Dia Gak Bisa Gak Bisa Dalam Arti Gak Bisa Seharian Oh Gitu Terus Gimana Kita Motret Sore Aja Ya Sore Jam Berapa Aku Pikir Jam 2 Maksudnya Bisa Kepantai Lah Gitu Jam 4 Aku Pulang Kerja Baru Pulang Kerja Lah Motret Motret Dimana Studio Aja Ya Studio Studio Aku kan Bingung Ya Wis Lah Gitu Daripada Enggak Dia Udah Bayar Ya Udah Studio Tapi Gak 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 Duitnya Gak Gak Bisa Udah balik Loh Sesinya Satu hari Harusnya Ini Paling Motret Sejam Kelar Kok Gitu Kan Motret Studio Dua Baju Sejam Paling Kelar Terus Akhirnya Motret Di Studio Lama Sekali Saya Gak Motret Studio Pro Pro Tofolio Portofolio Semua Kalo Pre-wedding Odon Iya Benar Tiba 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 Foto Studio Yang Kekinian Coba Pake Daun Ditutup Tutup Betul Foto Foto Sebelumnya Ada Likes Sampai 1200 Foto Foto Aneh Aneh Kan Foto 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 Tiba Foto Foto Kaya Gini Likes 371 Jadi Insight Langsung Drop Iya Benar Jadi Karena Bukan Saya Tiba Julian Banyak Nih Iya Gak Julian Julian Sama Sekali Saya Mencoba Waktu Itu Karena Di Studio Terbatas Sekali Ini Studio Sewa Sewa Dan Bukan Studio Apa Real Set Gitu Jadi Cuma Ada Big Ground Boring Banget Saya Mikir Atau Ada Yang Ninggal Property Gitu Disitu Ada Daun Tangga Gitu 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 Disediain Yaudah Coba Inian Insight Langsung Drop Jadi Saya Mikir Semakin Terbukti Terlegitimasi Bahwa Karakter Itu Buat Audien Saya Sendiri Buat Follower Buat Klien Klien Yang Memang Seneng Sama Karya Saya Memang Sudah Segmented Memang Ada Gitu Jadi Kalau Kita Ganti Dipindah Ke Aneh Aneh Malah Ambiar Karakter Yang Selama Ini Dibangun Wedding Foto Kalau Sama Second Shooter Itu 7 Juta Album Aja 20x 30x 80x 70 Araman Sama Ada Pelaminannya Sama Ada Album Pelaminan Sendiri Album Sudah Gak Pakai 4R Tapi Album Yang Sama Soft Cover Jadi Kaya Maja Oke Kalau Saya Sendiri Start 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 9x 12x Ada 9x 12x Bedanya Di jumlah Orang 2x 2x Fotografer Sama 3 Fotografer Itu 2019 Pas Yang Baru Dulu Masih 8x Sama 10x Sekarang 9x 12x Karena Dulu Masih Sama Sama Dua Orang Tetap Dua Orang Cuma Beda Di Kamera Beda Beda Di SL Cetal Tapi Start Nya Segitulah Rata-rata Segitulah Masih Nama Sendiri Itulah Pricelist Julian Somadio 2019 Silahkan Kalau Nggak Mampu Lari Nya Ke Saya Mas Julian Kan Seneng Motret Pakai Double Strap Mas Dua Kamera Kalau Nggak Salah Mas Julian Suka Pakai 35x Sama 50x Sekarang 28x Sama 50x Karena 35x Nya Tak Jual Oke 28x 28x Karena Dulu punya 28x Sama 35x Kenapa Pakai Double Strap Karena Kata Sebenarnya Bukan Pakai Double Strap Gak Selalu Saya Di Satu Body Ada Dua Kamera Cuman Saya Selalu Bawa Dua Kamera Di Tas Entah Dipakai Dua Duanya Atau Salah Satu Aja Cuman Paling Sering Dipakai Dua Duanya Tapi Intinya Fotografer Wedding Menurut Sigit Prastio Itu Harus Bawa Dua Kamera Karena Kalau Satu Jatuh Rusak Slot Memorinya Bermasalah Ada Backup Jadi Menurut Sigit Prastio The Real Wedding Photografer Brings Two Camera Jangan Pernah Bawa Satu Kamera Minimal Kalau Second Shooter Ada Second Shooter Kan Sudah Ada Dua Kamera Bawa Satu Lagi Tiga Kamera Untuk Satu Wedding Tiga Kamera Itu Menurut Saya Wajib Harus Dibawa Sewa Buat Perhari Berapa Dua Ratus Terlalu Mahal Yang Penting Aman Aman Dululah Buat Klien Itu Harus Terima kasih Atas Waktunya Terima kasih Jangan lupa Ditonton Oke Sisi Melu Ngeshare Ya Mas Ya Iya Siap 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 Oke Terima kasih Jemputannya Siap Udah Bayar Pakai Gopek Ya Oke